Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman al-Azim Nandar Putra Busuma Adi Nengra Jujur kontroversi Jujur, tegas, dan berani Di video kali ini saya akan bahas tentang Beli HP mas bro Saya beli HP di luar negara Saya pernah mengatakan Jangan beli HP di luar negara Kalau di luar negara mahal Sebenarnya saya itu bukan pelarang Cuma apa namanya ya Inilah Kalianlah menyarankan Jangan beli sebaiknya Kalau beli ya kalian gak apa lah Dan saya sendiri juga beli Jadi bukan karena saya itu menjilat udara sendiri Karena berbagai faktor Nah HP saya dua-duanya ini Sebenarnya saya gak mau beli HP di luar negara Yang ini udah rusak nih Yang ini udah pecah HP Oppo F3 Ya itu pecah saya maksudnya dengan Oppo lah HP Oppo F3 pecah Terus yang ini HP F7 Juga error Sering error nih Kan banyak SMS masuk Bukan karena itu Memang error lah Memang HP itu error Jadi banyak SMS masuk juga Saya jarang lihat Jarang online Memang ini Di HP ini nih Saya kadang-kadang buka juga sih Tapi kalau sebentar-bentar Kadang-kadang error lah HP ini nih Ini sebenarnya lumayan bagus lah HP ini saya kan HP Oppo F7 itu Kualitas Apa ya Kualitas Kamer itu juga mantap lah Memory juga Memory juga besar kan 118GB itu 128GB RAM 6 Dan lumayan Tapi berhubung Apa namanya Berhubung Gak bisa dipakai nih Dua-duanya gak bisa dipakai Saya mau tidak mau Kena sebuah HP Kalau gak ada HP kan susah juga Untuk komunikasi sama Teman-teman Sama Ya Komunikasi sama yang lain Gak susah kan Karena HP-HP dua-duanya Gak bisa dipakai Saya sebenarnya Sudah mencoba lah Perbaikan disini Katanya sih Ini kan saya bilang LCD Ini juga LCD juga sama sih LCD yang rusah Perbaikan disini Bojo itu Ternyata sekitar 300 dolar Oke lah Gak apa-apa lah Saya bilang Eh ternyata gak ada barang Yang Disini tuh susah Kalau perbaikan apa-apa juga Mungkin harus beli baru Gimana Nah Karena HP dua-duanya Gak bisa dipakai Mau tidak mau Bisa beli HP Seperti itu Jadi ini bukan Saya menjelaskan sendiri Jadi yang saya beli HP Saya tuh sebenarnya yang ngincer Yang saya mau beli itu HP Yang saya ngincer itu HP Oppo A91 HP Oppo A91 Itu Dia RAM-nya 8 Memornya 100 Saya bilang gini Mantap banget ini Cocok untuk saya Karena saya kan suka foto-foto Lanya Suka foto-video Jadi bisa buat Banyak lah Bisa dibuat foto Sekalian Nah berubah pada waktu itu Harganya kita Sekitar 1000 jroti Kalau gak usah Saya bilang Makhl banget ini Sebenarnya waktu itu Duit adalah 1000 jroti itu ada Untuk beli HP itu Tapi saya tuh Mikir gini Mikir nunggu lah Nunggu nanti mungkin Nunggu berapa bulan lagi Pasti turun lagi nih Inceran saya yang kedua itu HP Y Pi 40 Di RAM besar juga RAM 6 Sama Memori Memori 128 Waktu itu laganya 1000 juga Waktu dulu dulu Nah Pas HP Dua-duanya mati ini Saya harganya udah turun Sekitar 800 ya Kalau gak salah 800 udah bisa dikit lah 800 ya bener Sekitar 800 Akhirnya saya beli lah Mas Bro Akhirnya saya beli HP Wai Wai Itu yang Lagi saya lagi Shoting itu HPnya lah Wai P40 Lite Lumayan lah Harga sekitar 800 Joddy 800 joddy lebih Kayak gitu Ya kualitas kamera Bagus juga sih Kualitas kamera Buat video Bagus lumayan Terus RAM-nya Kena RAM 6GB Terus Memori Sekitar 128 Nah 128GB Kayak gitu Memori berapa sih Kenapa saya beli HP lagi Setelah sudah beli HP ini Akan pastikan Mungkin banyak pertanyaan Kalau sudah beli HP ini Beli HP satu lagi Kenapa Ya gini Setelah itu kan saya nabung Di bank Buka rekening Di bank Standard Bank Standard itu Dia gak ribet lah Gak terlalu banyak Persyaratan Yang harus kontak kerja Gak ribet Standard bank itu Cukup paspor Sama nomor pesel Sama alamat rumah Ya itu Sudah langsung bisa Langsung diproses Langsung jadi Di bank Standard Langsung diaktifkan Ke aplikasinya Kan ada Satandar bank Setelah Sudah beres Di daftar Di bank ini Sudah buat Rekening bank Standar itu Di HP UI Ternyata Susah Mendonatkan aplikasinya Banyak Dendal Di HP UI Jadi gimana Dia kan punya APK sendiri UI Gallery Jadi susah lah Seperti Samsung Atau Konoco Jadi kan susah gitu Harus gimana Gak ngerti lah Harus Sain Arus registrasi lah Biar ada Google Play Store Gitu Intinya Susah lah Saya kan pengen ada Apa namanya itu Aplikasilah Embanking Biar aktif lah Sebenarnya Sudah diaktifkan Sudah aktif Tapi saya gak bisa membuka Terus gimana ya Saat-saat jalan Harus beli HP lah Beli HP baru lagi Nah gitu lah Begitulah ceritanya Jadi walaupun Saya juga sayang ini Kenapa dulu Gak beli HP Oppo A91 aja Itu udah bisa langsung Bisa pakai apa Segala macam Di HP itu kan Biar ada Play Store Nah ini Dari petak Pusimpus ini Saya harus beli HP lah HP baru lagi lah Kayak gitu Walaupun gak baru Pokoknya harus beli HP lah Bebekas lah Yang penting Punya HP Terus mau mengaktifkan Aplikasi itulah Embanking Satu underbank Soalnya HP ini Udah gak bisa Kepakai lagi Walaupun ini Susah lah Apa namanya itu Layarnya kan Susah Nah saya itu Sudah Sudah apa ya Sudah Sudah janjian Teman-teman saya Saya mau beli HP lagi Terus kita buat Sekiranya Yang penting HP apa aja Yang bisa Untuk membuka Aplikasi Embanking itu Sudah standar Setelah ketemu Sama saya Udah 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 jadi Terus Saya ajak teman saya Jalan-jalan Kemana Media Market Saya gak ada Niat beli Gak ada Pas saya Lihat-lihat HP HP Oppo A91 Yang saya Incar itu Harganya kok turun Turun Sekitar Turun lah Kemarin kan 1000 jeloti itu Turun 800 900 Eh hampir 900 Ah saya bilang Tanpa pikir panjang Akhirnya saya beli lah Mas Bro Akhirnya saya beli lagi Ini Oppo A91 Nah inilah Apa yang saya Incar Ini RAM 8GB Memory 128GB Ini saya Cocok lah Buat saya Saya kan suka Foto-foto Buat video Jadi bisa Ini lah Bisa puas Nanti dibilang Wah Sombong Itu dah Enggak lah Mas Bro Ini Suatu kebutuhan Kayak sombong Jadi Sekitar Harganya Sekitar 800 Berapa ya 800 Lebih lah Ternyata Pas saya bayar itu 850an Kayak gitu lah Enggak sampai 900 Ini awal-awal Ini 1000 Sebelum Sudah turun Mungkin Sudah turun Turun Nah kita lihat lah Apenya Mantep ini Mas Bro Mas di bungkus Selamat Mas Bro A91 Ngeri Itu Yang punya Teman saya Saya langsung Cancel Aje lah Harganya Apa namanya Harganya Lumayan inilah Agak murah Turun Nah ini lah Mas Bro HP Oppo A91 RAM 8GB Memori 128GB Wah Mantep Lumayan Itu Kalau Oppo Itu Soal Run Tinggi Tinggi Kalau di Indonesia Berapa ya 800 Jodoh Sekitar 3 jutaan 3 juta Kayak gitu Saya mau Kontropesi Walaupun Saya gak kerja Belum beli HP Kamu gak kerja Ya sebenarnya Ini Niat gak niat Mas Beli HP Karena Suatu kebutuhan Ibaratnya Urgen Sangat urgen Sangat mendesak Saya kalau gak Beli HP Sedangkan saya Udah nabung Di standar Standar Bank Gimana Mau mengaktifkan Embanking Gak mungkin Gak mungkin Saya ngatihkan Embanking Di HP Orang lain Gak 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 Memang Harus Di HP Nah Di HP Uway Itu Susah Saya cari Cari Mau install Itu Gak Ada Standar Bank Itu Gimana Ya Susah Yang Ternyata Mungkin Bisa Mungkin Tapi Saya gak Tau Caranya Mungkin Bisa Tapi Kelamaan Ini Akhirnya Saya Beli Dari Pada Kursi Saya Beli HP Oppo A91 L Kayak Itu Terus HP Ini Gimana HP Uway Saya Pakai Mas Bro Jadi Biar Enak Kan 22 Yang Ini Kalian Ini Udah Gak Bisa Pak Saya Bawa Ke Indonesia Lagi Saya Mungkin Apa Namanya Itu Mau Ganti LCD Nyalah Di Roxy Itu Di Roxy Itu Sekitar 300 Rp 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 Makanya Kalau Ada Orang Mau Kesini Itu Ada Bagi Kalian Yang Muka Polen Itu Saya Pengen Ditip Nanti Baga Ada Subscriber Subscriber Yang Lihat Video Saya Saya Minta Tolong Belikan AP LCD Oppo F3 Sama Oppo F7 F3 LCD F3 Sama Oppo F7 LCD Saya Ganti Sekarang Posok Saya Lebihin Sebelum Saya Pernah Ada Yang Proses Memang Saya Biasanya Kalau Yang Mau Terbang Seperti Sudah Dapat Disah Itu Sudah Terbang Itu Masa Nitip Obat 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 Saya Lebihin Dengan Harga Yang Dilebihkan Lebih Tinggi Lagi Mereka Yang Saya Beli Itu Jadi Baik Kalian Yang Mau Menolong Saya Gak Masalah Gak Apa Maksud Saya Ganti Dilebihkan Juga Hargan Nanti Disini Ada Perbaikan Cuma Gak Ada Barang Nya OPPO F7 Itu Jadi Ini Ya Pokoknya Mau Gak Mau Saya Ini Buat Itulah Buat Aplikasi Buat Aplikasi Buka Start Under Bank Sebagai HP UW Gak Bisa Terus Katanya Kalau Di Indonesia Itu Kan Sekalian Menjelaskan Juga Di Indonesia Itu Katanya Ada Undang Undang Yang Namanya Apa Itu HP Barang Eh Bukan HP Handphone Computer Tablet HP 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 Computer Tablet HP Jadi Katanya Barang Barang Yang Elektronik Yang Dibeli Dari Luar Negeri Itu Harus Mendaftarkan Diri Iman Didaftarkan Kalau Gak Didaftarkan Itu Katanya Kena Blokir Ini Peraturannya Ini Peraturannya Peraturan Ini Sudah Dari Dulu Semenjak Saya Waktu Saya Sudah Tahu Bahwa Bagi Bagi Siapapun TKI Itu Yang Beli HP Dari Luar Negeri Itu Misalnya Barang Sudah Kepakai Sudah Kena Sudah Kena Kena Biak Cukai Lagi Karena Sudah Terpakai Sudah Terpakai Dan Saya Juga Gak Mungkin Saya Bawa Borusan Nah Yang Kena 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 Bia Cukai Itu Biasanya HP Masih Baru Belum Belum Perat Dipakai Mungkin Barangkali Ada Teman Teman Yang Pula Dan Keluarga Untuk Kasih Adial Kekitulah Itu Kena Pajak Itu Biasanya Dengan Ada pada batas maksimal 500 US dollar kalau masih dibawa lima US dollar itu aman tapi dulu itu enggak perlu kalau misalnya HP saya pakai itu enggak perlu ini lagi enggak perlu daftar-daftar email lagi udah enggak perlu Nah kalau sekarang itu lain lagi mau apa itu dipakai mau itu barang bekas saya mau itu barang baru bekas pokoknya harus daftar email soalnya kalau nggak daftar email HP saya itu nggak bakal pakai lagi jadi diblokir lah kayak gitu sekarang sudah janji jadi email itu katanya seperti KTP boleh dikatakan KTP nya HP soalnya set-up itu nomor email itu bakal beda-beda gitu jadi setiap HP setiap satu sim card nomor emailnya satu kalau misalnya HP satu HP sim cardnya dua berarti emailnya ada dua ya memang ini dua ini tuh ada dua emailnya karena saya simpatnya dua sih dan kalaupun misalnya kok harus enggak ada ya enggak jangan khawatir lah setiap HP juga bisa dicek dari HP juga nomor email itu bisa dicek cuma saya jadi ribet itu kenapa harus daftar juga harus didaftarkan email nomor email jadi tambah ribet lagi begini. HP dua Saya udah cek lah saya udah hitung itu kalau dikursikan itu nggak sampai 500 sdpr yang itu kan dibikin 800, 800, ini 800 totalnya itu 1.600 nah kalau 716 itu nggak sampai 500 sdpr belum belum nyampe jadi masih aman lak dari segi, cuman ribetnya itu harus daftar email saya bisa aja HP saya kan seumpetin lah tapi bisa aja diumpetin juga nanti HP ini enggak bakal ini enggak bakal apa namanya enggak bakal berfungsi enggak berguna karena saya terblokir emailnya kayak gitu sekarang loh mengeri banyak kan kejadian kayak gitu jadi HP itu digunakan pakai apa namanya itu wifi doang kartunya enggak ada singkatnya itu makanya banyak itu sekarang ini kalau misalnya pulang dari luar negeri itu lu harus mendaftarkan diri email pasti kedatangan itu kalau seandainya daftar kalau kamu sudah lewat dua hari baru daftar itu dikenakan pajak itu dikenakan pajak dengan bayang waru lebih ribet lagi lebih baik mungkin orang enggak usah lah nggak usah daftar diri tapi kalau datang itu udah nggak bisa pakai HPnya itu mungkin bisa pakai wifi doang jadi singkatnya itu enggak bisa pakai simkat kayak gitu dulu lah nggak ngerti gimana aturan-aturan barulah jadi gimana kalau saya selalu berlebihan masalah berlebihan dulu-dulu gak ada sebelumnya ini baru-baru ini sekitar pertengahan 2020 saya juga baru denger loh ini amat keaturannya nih waduh tambah ketat lagi aja ya jadi baik kalian yang baru beli HP dari luar lagi itu pas pulang itu ya harus didaftarkan lah emailnya itu biar nggak diblokir ini berlaku bukan HP barang bukan HP baru ini HP bekas sekalipun yang namanya dari luar negeri ini saya yang bikin buat ini kalau dulu walaupun HP baru yang penting sudah dipakai itu amat sudah enggak ada enggak ada diacet ya enggak apa memang HP yang dipakai ini dan itu juga undang-undangnya gitu barang yang dipakai itu enggak dikenakan cukai lagi dengan biar dia masuk nggak kecuali HP yang masih dusan belum pernah dipakai di waktu di luar negerinya gitu baru dikenakan nah sekarang yang HP bekas pun harus didaftarkan emailnya eh ngelih juga ini kalau misalnya HP kamu mahal misalnya HP kamu mahal ya mungkin harga HP kamu tuh lebih dari 500 US dollar yaitu akan dikenakan biar cukai masuk lalu tambah peningan banyak itu di media-media saya tambah ribet ke tempat aduh gimana lagi saya pusingnya juga ya udahlah ya gitu aja penjelasan saya tentang masalah saya beli HP lah jadi beli HP itu bukan saya sebenarnya juga nggak berniat beli HP itu apalagi dua-dua gini kan buang-buang duit tapi ini sangat mendesak ini mas bro kalau saya nggak beli HP itu saya nggak bisa nggak bisa nge-plow nggak bisa foto-foto Pak jadi saya tuh lebih rugi duit daripada saya nggak bisa foto-foto ini saya di posisi saya udah di Eropa jadi jangan apa jangan melepaskan setiap kesempatan setiap momen pokoknya saya apa namanya saya foto-video kadang-kadang orang bosan juga gitu misalnya foto-foto jadi orang itu kadang-kadang nggak menghargai nggak apa namanya ya nggak nggak menghargai apa yang nggak menghargai ini sejarah kalau saya sangat penting lah sejarah itu foto-fotanya sangat penting dokumentasi itu jadi buat cerita kita ke anak cucu sebenarnya jadi biar kita itu didokumentasi jadi ada kenangan lah gitu ya jadi mereka kadang-kadang yang nggak suka buat itu nggak nggak apa nggak menghargai kenangan kalau saya sangat kenangan sangat berharga sekali dan kenangan itu juga seperti harta yang tadi dan harga tidak yang tidak ternilai harganya begitulah ya kira mas bro saya tuh walaupun saya sudah nggak kerja lagi di Saudi nggak kerja lagi di Taiwan nggak masalah saya foto-foto saya banyak udah ribuan ribuan foto cuma yang saya selesai waktu di Malaysia sangat sedikit waktu dulu bilang waktu jaman dulu saya di Malaysia itu belum ada HP kayak gini belum ada baru HP yang HP yang 3315 itu itu pun jarang tuh waktu tahun 1999 itu jarang ada orang yang punya HP lah kalau enggak orang yang penting nah baru kesini-kesininya sekitar tahun berapa itu masih sekitar 2014 juga ayo 24 HP kamera masih belum canggih lah dulu waktu saya foto-foto itu masih pakai kamera kamera kodak kayak gitu belum ada kalau saya udah mungkin dibuat foto saya di Malaysia saya di Saudi juga saya foto ribuan foto pokoknya jadi banyaklah kenang-kenang saja diseksi enak kalau cerita itu mungkin boleh saja nggak percaya kalau saya pernah ke Saudi mungkin boleh saja orang nggak percaya kalau saya tapi buktikan menunjukkan semua di fakta itu jadi bantal lagi bahkan bukan foto lagi mungkin foto bisa di edita tapi video juga banyak saya video waktu di Saudi video waktu di Taiwan kalau di Malaysia kan memang ada videonya lah saya anggapnya handiknya jadi saya tuh bisa cerita nanti ke anak cucu sambil cerita dan saya menunjukkan foto-foto lama lah foto-foto lama saya video-video saya kayak gitu lah jadi dibikin dokumentasi lah ya mungkin banyak juga lah ada yang membedakan makanya ada yang membedakan antara saya sama orang-orang yang sudah pernah kerja ke luar negeri belinya kayak gitu wah saya banyak fotonya kayak gitu lah jadi setiap saya dimana itu harus di setiap moment saya perlu berdokumentasikan foto-video penting kadang-kadang orang bertanya foto-foto lah nah itu nggak menghargai kenangan lah susah lah susah kalau orang-orang jarang kadang-kadang itu saya bilang kamu kerja di ini berapa tahun kerja di Korea berapa tahun saya lama mana kenangan nggak ada kalau saya kan banyak ya itu sampai bosen mungkin lihatnya ya nggak masalahkan kenangan buat kalian cucu jadi kita itu nanti kalau cerita itu saya bukan berdasarkan cerita dongeng kan disertai fakta-fakta bukti-bukti yang otentik ya begitulah ceritanya Mas Nur seperti saya waktu di sini kan ada salju nih salju saya bayar ribuan foto itu salju itu waktu ada salju tuh yang kayak kalian yang apa bagi kalian yang apa itu santai-santai nggak mau foto lama salju nanti juga ada lagi sekarang udah salju nggak mau turun lagi mungkin bisa turun lagi tahun depan lambat lagi nunggu salju kalau saya salju udah nggak turun nggak foto sudah banyak sudah bukan harus ada geribuan foto itu posisi salju jadi pokoknya setiap momen lah setiap momen setiap kesempatan jadi jangan sampai peluang itu sia-sia kayak gitu lah intinya ya udah sekian dulu pembahasan kali ini Mas Bro tentang saya beli HP ini jadi saya bukan bukan jelas sendiri karena saya saya sangat mendesak lah beli HP itu kalau saya nggak beli HP ini otomatis saya nggak bisa buka mbanking kalau nggak beli HP yang itu juga saya waktu itu kan nggak punya HP ini sangat mendesak lah jadi bukan karena saya alasan saya ini memang saya sangat mendesak lah ya kalian nggak masalah kalian beri HP, beri HP, nggak masalah setiap lagi ya itu aja sekian dulu dipenuhi saya bersama saya saya Muhammad Rasulullah Arsulullah 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 Makhirat melaporkan dari Kota Golso Kola Wassalam